Hai semuanya, kembali lagi di Mahwatch bersama saya, Tama. Hari ini kita bakal bahas tentang rekomendasi jam tangan G-Shock. Mau tau apa aja? Cek this out! Nah, yang pertama, GA-1004ADR. G-Shock Call ini datang dari seri Gravity Master. Bagi yang belum tau apa itu Gravity Master, Gravity Master adalah jam tangan keluaran G-Shock yang dirancang sebagai jam tangan aviation atau jam tangan untuk penerbangan. Pangkat hari itu, jam tangan ini dirancang agar bisa mendukung kegiatan getos udara, seperti sawat terbang. Tetapun putar-putar dari GA-1004ADR ini adalah yang pertama, twin sensor dengan kemampuan penunjuk arah dan pengukur suhu, seperti kompas, termometer, dan bearing memory. Kompas tambahan terbaru dari jajaran Gravity Master ini dilengkapi dengan kemampuan kompas digital yang sangat cocok untuk kebutuhan penerbang modern, baik dari segi fungsi maupun tampilan. Dengan menekan tombol 9, akan langsung membuka mode kompas digital, lalu termometer dapat mengukur antara minus 10 sampai 60 decilisius. Dengan satu tombol saja, temperatur ditampilkan secara digital ketika jam tangan dalam mode penunjuk waktu. Lalu yang ketiga, bearing memory. Bearing memory digunakan untuk menyimpan pembacaan arah yang dapat dibuka kembali sebagai referensi saat dibutuhkan sehingga membantu menuju arah yang tepat. Lalu fitur berikutnya, ada Auto Newn Illuminator dan Neo Black Luminous Hands, yang dimana Auto Newn Illuminator yang dapat pada dial berreaksi dengan Neo Black Luminous yang ada di ujung hands, sehingga memudahkan kita untuk membaca waktu di dalam ruang yang gelap. Selanjutnya ada GST-200DP-2ADR dari seri G-Steel yang terkenal dengan layer guard strukturnya. G-Steel merupakan jam tangan G-Shock dengan material case terbuat dari baja stainless steel anti-karat, yang dikombinasikan dengan resin berkualitas tinggi sehingga menghasilkan material yang kuat dan mampu menahan ketaran. Kelebih yang dimiliki jam tangan ini antara lain adalah, yang pertama, dari stainless steelnya, tahan karat yang telah dipoles sehingga memberikan perlindungan terhadap casing dengan kemampuan anti-goresnya. Lalu yang kedua, layer guard strukturnya menawarkan konstruksi bezel berlapis ganda dari baja, sehingga memberikan hasil logam yang halus dan kuat dengan mempertahankan kemampuan menyerap getaran dari resin. Lalu, terdapat Super Elementor LED yang memberikan penerangan yang baik pada dial yang dikombinasikan dengan Luminous Hands-nya, memastikan keterbacaan yang sangat baik dalam ruangan yang gelap. Kunikan jam tangan ini terdapat pada strapnya, yang tercetak seperti logam kristal yang menambah kesantan banting jam tangan ini. Lalu yang ketiga, ada Casio G-Shock Mudmaster GG1000A3DR. G-Shock yang memberikan jam tangan dengan tingkat durability yang tinggi, Master of G Mudmaster, yang artinya jam tangan ini kuat untuk bertarung di mendan yang keras, berdebu. Jam tangan ini dibuat juga pas melingkar di pergelangan tanganmu, agarnya mendigunakan dalam kondisi apapun juga. Jam tangan ini memiliki tampilan seperti G-Shock pada umumnya, dengan memadukan analog dan digital dengan casing berbahan baja yang tahan karat serta strap resin-nya. Untuk ocah jam tangan ini, menggunakan mineral glass yang cukup kuat dan mampu bertahan dengan water resistance 200 meter. Jam tangan ini juga telah dilengkapi dengan fitur pendukung seperti lebih berat, yang akan memudahkan melihat jam tangan dalam keadaan gelap. Fitur shock resistance-nya yang membuat jam tangan ini tahan terhadap goncangan. Kunikan jam tangan ini dilengkapi dengan twin sensor, di mana twin sensor berfungsi untuk memastikan jam tanganmu terlindung saat melakukan tipitas berlumpur, dan memberikan akses kilat ke informasi arah dan suhu yang diperlukan dalam kondisi sulit apapun. Dengan klip-klip tersebut, jam tangan ini cocok buat kamu yang suka berpergian dan suka adventure di luar sana. Dengan diameter 55mm dan ketebalan 17mm, akan terlihat gagah jika ada di kelangan lenganmu. Lalu yang berikutnya, ada G-Shock GN-1000RG-1ADR. Untuk yang terakhir, dari seri Master of G, Gulfmaster. Penggunaan kata Gulfmaster menandakan jam ini merupakan jam tangan yang dapat bekerja keras seperti di laut, berlayar, dan menyelam dengan fungsi quad sensornya. Untuk desainnya bisa dilihat menggunakan bezel yang berwarna emas dengan strap resin. Untuk kacanya, sama dengan produk-produk sebelumnya, menggunakan mineral glass, jam ini memiliki tingkat ketahanan water resistance 200 meter. Sedangkan untuk spesifikasi yang lainnya hampir sama, yang memilihkan adalah jam ini dibekali dengan radio control multiband 6. Tentu terdapat grafik gelombang untuk mengukur level gelombang pada tanggal dan waktu tertentu. Jam ini diperkirakan memiliki masa pakai baterai hingga 2 tahun. Dengan diameter 53,4mm, dengan ketebalan 15,9mm, akan terlihat gagah jika jam ini digunakan di berkelangan lenganmu. Untuk harga tanding pembelian, jangan lupa cek kolom deskripsi. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Makhwatch. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Makhwatch. Terima kasih. Terima kasih.